Muso, tokoh PKI yang ternyata anak Kiai besar, nama Muso terus berkibar hingga pemberontakan Madin 1948 Muso dilahirkan di Kediri, Jawa Timur, pada tahun 1897 Sering disebut-sebut, Muso adalah anak dari Mas Martorejo, pegawai kantoran di Kediri Penelusuran Merdeka.com mengungkap cerita lain, bahwa Muso ternyata putra seorang Kiai besar di daerah Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur Kiai besar itu adalah Kiai Haji Hasan Mohi, alias Rono Wijeyo, seorang pelarian pasukan di Ponegoro Kabar bahwa Muso diragukan sebagai anak Mas Martorejo, muncul dari informasi awal Mingma Ilamuna, keluarga Pompes Kapurejo, Kagu, Kediri, yang menyebut Muso itu adalah keluarga mereka Sulit untuk dipercayai, jika Muso anak pegawai kantoran biasa di desa, bisa menjadi pengikut Stalin, dan fasil berbahasa Rusia Bahkan, untuk berteman dengan Stalin, dan bisa melakukan aktivitasnya yang menjelajah antar negara, hanya bisa dilakukan oleh orang-orang kaya di masa itu Kalau bukan anak orang berpengaruh, sulit pula baginya menjadi pengurus sarkat Islam, pimpinan Hos Cokro Al Minoto Selain di Sarkat Islam, Muso juga aktif di ISDV, Indische Socialdemokratische Fremihing, atau Persatuan Sosial Demokrat India Belanda Saat di Surabaya, Muso pernah kos di Jalan Peneleh 7, No. 29-31, rumah milik Hos Cokro Al Minoto, guru sekaligus Bapak Hosnya Selain Muso, di rumah kos itu juga ada Soekarno, Al Mino, Semalem, dan Kartos Wilio Muso, Al Mino, dan Semalem, dikenal sebagai tokoh kiri Indonesia Sedangkan nama yang terakhir, menjalma menjadi tokoh darul Islam, ekstrem kanan Mereka dicatat dalam sejarah perjalanan revolusi di Indonesia Saat kos itu, Muso menjadi salah seorang sumber ilmu Bung Karno dalam setiap percakapan Seperti misalnya, saat Muso mengoal penjajahan Belanda Penjajahan ini membuat kita menjadi bangsa kuli, dan kuli di antara bangsa-bangsa Berdeka Dekom menemui Kiai Haji Muhammad Hamdan ini, pengasuh Pompes Kapurjo, pagu ke diri, untuk bertanya tentang siapa Muso Saya hanya mengetahui, Muso memang keluarga besar Pompes Kapurjo, namun yang paham itu adalah Kiai Haji Muktafa, Paman Kami Yang saya pahami, Muso itu anak Dewan, Bawaan Jadi, saat Kiai Haji Hasan Muli menikahi Nyai Juru, Nyai Juru sudah memiliki putrat, salah satunya Muso Makam keduanya berada di Komplek Pondok Pesantren Kapurjo Kata Gus Ibu, pagilan akrab Kiai Haji Hamdan Ibu Penelusuran dilanjutkan ke rumah Kiai Haji Muktafa, Budesamuku, Kejamatan Kayan Kidul, Kabupaten Kediri Tiba di rumah Kiai Haji Muktafa, simpunya rumah tampak sedang asyik mutolahah kitab kuning Membaca dan memahami kitab kuning, tepat di depan pintu rumahnya Setelah mengucapkan salam dan dijawab, kemudian Kiai Haji Muktafa mempersilahkan masuk Rumah lelaki pensiunan pegawai Departemen Agama ini tampak asyik, tembok warna putih Dan ada bagian gendio kayu jati yang menandakan pemiliknya orang lama Ditambah beberapa hiasan kaligrafi Arab yang dipulis dengan indah, menempel di antara dinding rumahnya Selanjutnya, Kiai Haji Muktafa masuk ke rumah hidup dan berganti pakaian yang semata-mata dia lakukan untuk menghormati tamunya Lima menit berlalu, Kiai Haji Muktafa keluar dan menanyakan maksud kedatangan Sebelumnya lelaki yang sudah tampak user ini menyatakan, meski keturunan keluarga pesantren, dia tak memiliki santri Sebab, dia harus menjadi pegawai negeri dan berpindah-pindah tempat Mau bagaimana lagi, memang harus seperti itu Kata Kiai Haji Muktafa membuka perbincangan Setelah memutarakan maksud dan tujuan untuk mengetahui sejarah Pontes Kapurajo Kemudian penuh semangat, Kiai Haji Muktafa menjelaskan secara grambling dengan suara yang sangat berwibawa Belum membuka pembicaraan tentang Buso, Merdeka.com hanya ingin mengetahui arah pembicaraannya Seperti yang disampaikan Gus Ibi, bahwa Kiai Tafalah yang menjadi kunci silsilah keluarga Pondo Pesantren Kapurajo Kiai Haji Hasan Mohi itu orang Mataram, sebenarnya namanya adalah Romawi Jaya Belialah pendiri Pondo Pesantren Kapurajo Beliau menikah sebanyak tiga kali, istri pertamanya adalah Nyai Juru Dari pernikahannya yang pertama itu, Kiai Haji Hasan Mohi diberikan 12 putra Dan maaf, salah satunya mungkin orang mengenal dengan nama Muso Ujar Kiai Tafalah yang sedikit, canggung ketika menyebut nama Muso Meski canggung, Kiai Tafalah kembali menegaskan, itulah fakta sejarah Mau bagaimana lagi, itulah fakta sejarah Utasnya